Ratusan umat muslim kota Banjarmasin melakukan aksi solidaritas untuk muslim Uyghur di Tiongkok. Dalam aksinya, pengunjuk rasa menyerukan kebebasan beribadah kepada umat muslim Uyghur, kepada pemerintah Tiongkok. Aksi masa diawali dengan Long Mart dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin hingga depan gedung DPRD Kalimantan Selatan Jumat lalu. Masa dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan ini menyampaikan rasa solidaritas kepada muslim Uyghur Tiongkok. Pengunjuk rasa sempat meneriakan bebaskan muslim Uyghur dari segala tindak kekerasan. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menyerukan kebebasan beribadah dan menghentikan aksi represif kepada pemerintah Tiongkok sebagai penghormatan hak asasi manusia. Pemerintah Republik Indonesia diminta berperan aktif atas dasar persaudaraan antar sesama muslim. Bukan menganggap persoalan ini sebagai masalah dalam negeri Tiongkok. Diputus inginannya untuk mengangkat taulidnya. Seandainya Anda masih memiliki rasa kemanusiaan di dalam hati tidak perlu membuka dalil, tidak perlu membuka kuat yang lebih tambah lagi. Anda cukup memanusiakan manusia, maka Anda tidak perlu mengetilkan kehadiran kami di sini dan bapak-bapak polisi pun tidak perlu khawatir dengan kehadiran kami di sini. Ibu-ibu polisi tidak perlu khawatir dengan kehadiran kami di sini. Aksi solidaritas diakhiri dengan pernyataan sikap dan ancaman aksi serupa jika aksi kekerasan terhadap muslim Uyghur terus berlangsung. Punjuk rasa dikawal puluhan aparat kepolisian karena menutup akses Jalan Lampung Mangkurat, Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Zenal Hakim Ainus melaporkan.